Selamat datang di minggu ke-8, materi mobile game development. Materinya adalah tentang konversi menjadi APK. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mendownload file-file yang ada di wiket 8 di Google Classroom. Pastikan Anda sudah men-setting up ke folder XAMPP Anda secara lokal. Kemudian Android Studio sudah terinstall. Kalau Anda sudah atau sedang mengambil pemrograman near-cable, ini sudah tidak masalah harusnya. Kemudian Anda perlu software yang namanya Node.js. Kalau Anda sudah atau telah mengambil mata kuliah pemrograman multi-platform near-cable, harusnya juga tidak masalah. Kita mulai saja. Game yang kita buat selama ini hanya bisa dijalankan di browser. Browser desktop tepatnya, atau browser mobile. Nah, kalau Anda ingin membuat game yang secara natif menjadi aplikasi dan bisa di-install di dalam smartphone users, maka Anda harus memperhatikan beberapa hal. Masalah utama adalah bagaimana mengkonversi game engine kita, yang basisnya adalah HTML dan JavaScript menjadi coding-coding atau file natifnya smartphone OS tersebut. Jadi, misalkan kalau Android, bagaimana cara konversi menjadi APK. Kalau iOS, bagaimana cara konversi menjadi IPA, dan seterusnya. Nah, itu masalah yang utama. Masalah yang kedua adalah mengenai screen size problem. Setiap smartphone beda-beda ukuran layarnya, resolusi layarnya, dan ini bisa menjadi problematic, terutama bagi game yang kita buat. Jadi, ada banyak masalah. Misalkan muncul black bar. Black bar itu bar yang warna hitam. Dikarenakan kita ingin mempertahankan rasio game tersebut, lebar dan tingginya, sehingga harus mengorbankan sisi kanan atau sisi kiri dari smartphone-nya. Misalkan smartphone-nya terlalu lebar, maka akan muncul black bar ini. Bisa juga, kalau kita ingin full screen, terpaksa kita merelakan rasio lebar dan tinggi. Jadi, lebar dan tingginya tidak sama persis dengan game aslinya. Hasilnya apa? Gambar akan terlihat penyet, memanjang, stretching, dan seterusnya. Gambar menjadi pixelate atau jegi jika di-load di device yang over resolution. Maksudnya adalah, kalau kita nge-load game ini ke dalam smartphone yang resolusinya sangat tinggi, artinya gambar yang originalnya harus diperbesar sesuai ukuran smartphone-nya, sehingga terjadilah yang namanya pixelate. terlalu over resolution. Ada juga bagian user interface yang terpotong, karena tidak benar pada saat meneskalakan seluruh elemen game-nya. Dan ada lagi masalah-masalah yang seperti desain smartphone terbaru yang memiliki notch di bagian atas, ini juga mengganggu dari sisi UI juga. Nah, solusi untuk mengatasi masalah auto-screen resize tersebut, sorry, mengatasi masalah layar tersebut, ada beberapa. Yang pertama, menggunakan faser auto-resize. Yang kedua, mengubah atau mengeskalakan semua elemen terhadap ukuran canvas. Dan yang terakhir, kalau Anda menggunakan playstore sebagai media distribusi, maka kita bisa mengeksclude device-device yang tidak kita inginkan. Artinya, device A tidak boleh install ini, karena resolusimu tidak standar. Atau aplikasi saya hanya bisa diinstall di smartphone, tidak untuk tablet. Nah, kita bisa atur di sana. Dari beberapa solusi ini, yang paling gampang, paling cepat, itu adalah yang pertama, faser auto-resize feature. Ini gampang dan cepat, cuma ada beberapa kelemahan. Yang paling merepotkan, dan prosesnya lumayan memberatkan, lumayan lama, itu adalah yang nomor dua. Sedangkan yang nomor tiga ini, kita hanya membatasi saja, sekedar membatasi device yang bisa menginstall aplikasi game kita. Sebenarnya tidak terlalu menyelesaikan masalah. Oke, kita akan mulai saja dengan yang bagian pertama, bagaimana caranya menggunakan faser auto-resize. Oke, faser auto-resize. Sebelum saya membahas ini, saya akan menampilkan game yang akan Anda buat, maksud saya, game yang akan Anda edit. Jadi kalau Anda download dari Classroom, Anda bisa lihat, saya punya file game2.html, dan saya punya beberapa file lainnya, misalkan aset, faser.min.js, jadi kalau Anda lihat di sini, ada tiga, ada game2.html, ada faser.min.js, dan ada beberapa aset. Ini adalah game pila sampah. Cara mainnya sederhana, Anda harus mengklik dan men-drag sampah sesuai dengan tempat sampahnya. Misalkan, ini sampah organik, ini sampah plastik, ini sampah plastik, ini sampah kertas. Kalau Anda salah meletakkan sampahnya, maka sampah tersebut tidak bisa masuk ke tempat sampah. Dan kalau Anda berhasil dengan tepat, maka skornya bertambah. Simple ya, game ini simple. Kita akan mengkonversi game ini menjadi APK, tapi yang pertama-tama adalah kita harus mengatur screen size-nya, agar baik ketika dikonversi menjadi APK. Oke, kita langsung saja, cara yang pertama adalah menggunakan faser auto resize. Programnya sederhana, menggunakan skill mode ya, game.skill mode, kemudian kita bisa menggunakan skill manager, kemudian ada beberapa mode yang akan kita coba yang exact fit. Nanti Anda bisa coba yang lain. Oke, langsung saja Anda buka di game2.tml, di bagian sebelum ini ya, sebelum, maksud saya di bagian create ya, di bagian create, sebelum Anda menuliskan program apapun, Anda buat game.skill mode, faser.skillmanager.exactfit, ini adalah konstanta mode untuk skill manager, exact fit, seperti apa modelnya, game.skill.refresh. Oke, kita coba langsung, teman-teman, reload, otomatis, faser akan mereload, meresize ukuran game Anda sebesar ukuran layar. Jadi, kalau Anda resize, Anda bisa lihat semua elemen gambar akan memenuhi layar secara otomatis. Oke, kalau Anda lihat, sekali lagi, kejelekan atau kelemahan dari auto resize ala faser ini adalah, elemen gambar menjadi apa? Menjadi stretching. Bisa penyet, bisa memanjang, karena dia tidak peduli, dia akan mengikuti layar, besar, kecil, layar, terserah, dia akan mengikuti dan tidak memedulikan apakah elemen gambarnya stretching atau tidak. Ya, ini kelemahannya. Keuntungannya adalah, kalau Anda resize-reserve window Anda, dia akan auto update, senantiasa. Oke, nah, cara ini cepat, tidak ribet, ya, dan, langsung, Anda bisa membuat game yang full stream tanpa, banu, apa namanya, usaha yang lebih banyak. Nah, berbicara tentang game mode-nya, ada, tiga jenis, selain exact fit, ya, Anda pilih yang mana, terserah, exact fit ini artinya, dia akan memenuhi layar, full screen 100%. show all berusaha memenuhi semua game engine-nya, tetapi tetap menjaga rasio. Nah, kita coba yang ini ya, show all, kita ganti show all. Oke, simpan, berusaha menjaga rasio. Kalau no scale ini artinya, ya, sama seperti yang tadi, tanpa game scale up sama sekali. Jadi, tidak di resize. Oke, ini show all. Nah, kelemahan show all adalah, ada layar putih, atau kalau nanti Anda konversi menjadi APK, ada black bar yang muncul di kanan, atau di kiri. Oke, tapi kelebihannya adalah, dia sudah, ee, resize secara otomatis, dan menjaga rasio, tidak peduli ukuran handphone Anda, cuma tidak bisa full screen, ya. Padahal, ee, itu yang bukan kita mau ya, kita kepinginnya, pengen, menampilkan game yang full screen di layar. Oke, nah, selanjutnya, kita akan mencoba, cara yang, kedua, tadi cara pertama, cara yang kedua, menggunakan teknik manual scaling, ya, ini caranya lama dan merepotkan, tapi worth it. Oke, kita coba. Oke,